Halo teman-teman, balik lagi ke channel gue, sorry saya kita ngejut dari review guys Animal Captain Tsubasa 2014 episode 40 dan 41 ya Nah episode 40 ini mengenai Matsuyama, episode 41 mengenai Jito lawan Tsubasa guys Gue baru sempat review sekarang ya, karena baru sempat nonton guys Memang-marin sibuk banget gue ya, dan sakit juga Oke disini episode 40 ada si Matsuyama ya Matsuyama ini kayaknya diceritain kisah cintanya Matsuyama dengan si Yoshiko ya Yoshiko nya ini udah suka banget sama Matsuyama, tapi Matsuyama nya masih agak-agak poles-poles lulu blon gitu ya Oh ini Yoshiko ini masuk ke sekolahnya si Matsuyama ini Kayaknya cuma 1 tahun 2 tahun ya, karena dia akan pindah ke Amerika bersama ayahnya Ini udah deket kayaknya nih guys, si Yoshiko sama si Matsuyama ya Jadi si Matsuyama berdianya akan memenangkan tournament Japan ini guys Dan ini langsung ke pertandingannya Matsuyama ya Furano ngelawan siapa ya kalau gak salah ya Nah kita lihat ya, ini Furano sebelum bertanding ini si Yoshiko Temen-temennya manggil Matsuyama ya Disini temennya suruh si Yoshiko menyatakan cintanya kepada Matsuyama ya Sebelum si Yoshiko ini pergi ya Tapi malu-malu gitu si Yoshiko guys Jadi dia belum sempat bilang suka sama Matsuyama ya Matsuyama juga blon-blon juga sih ya Aduh gergetan nontonnya ya Nah ini lawannya Furano guys Minami Uwa Ini udah perlapan final kayaknya ya Kalau Furano menang maka Furano masuk ke babak semifinal ya Oke Disini muka-mukanya gak keliatan ada yang jago ya Ada sih yang tengah tuh dua ya, yang botak sama yang gondrong kayaknya guys Oke langsung aja pelandingan dimulai babak pertama Dan langsung digolin sama penyerang dari Minawi ya Minami Uwa ya Minami Uwa Langsung goal guys Jadi Furano awal-awal udah langsung kalah 1-0 guys Nah disini Kapten Matsuyama langsung tackle ya Disini belum ada gambar elangnya ya Berarti dia baru tackle biasa guys Belum eagle tackle ya Nah ini Furano apa dia bagusnya di teamwork ya Jadi ini si Matsuyama ini Kalau bilang semuanya menyerang Jadi semua pemain Furano ikut nyerang nih ya Gila ini Kroyokan ya Nah ini guys tau mengenai si Matsuyama dan tim Furano nya Mereka berlatih ternyata sekolahnya itu banyak salju ya Jadi di salju guys Mereka berlatih di salju Salju itu dingin dan berat ya bolanya ya Nah disini langsung si Matsuyama menendang guys Oh dia udah kalah 1-0 ya Dan dia berjanji ke Yoshiko dia harus menang guys Nah dia ingat-ingat yang kemarin dia latihan di salju ya Nah ini dia tendangan Kapten Matsuyama Gila ada S-S gitu ya latar belakangnya ya Keren ya kayak Hyoga debu-debu intan ya Bu Tendang bola dan bolanya ada kayak S-S gitu ya Dan ada asap-asapnya S loh keren loh ya Gila ya ini tendangan jarak jauh guys dari si Matsuyama ya Jadi S Wuuu gila ini keren banget ya Sekarang animasi sekarang keren-keren guys Dan ini bolanya melaju Sakan-akan banyak S gitu ya Keren banget gila animasinya keren banget guys Liatuh gila gak tuh bolanya jadi S ya Kuat kristal-kristal gitu guys Gila ya Ini namanya berarti Matsuyama Ice Long Shot ya Itu bikinan gue ya Ice Long Shot Matsuyama Gila dan langsung gol ya Gila ya keren banget ya Matsuyama Tendangannya S ya Kenapa gak di gamenya Apa di ciptain Matsuyama tendangan S ya Kayak gini ya keren banget ya Kalo api kan udah Snyder Matsuyama S gitu ya Karena kan Furano latihannya di S ya Oke langsung kedudukannya satu sama guys Karena si Matsuyama ini berhasil Melakukan Long Shot ya Keren banget ya Ini Matsuyama ngambil bola lagi guys Sama si Botak kalah ya Si Botak kalah Matsuyama guys Dan Matsuyama langsung ngoper bola ya Ngoper bola ke Oda sama salah ya Jadi Matsuyama ini captain yang sangat baik ya Jadi dia gak mau house goal ya Sebenernya dia bisa ngegolein guys Tapi dia pengen si Oda ini nomor 11 ini Ngegolein juga ya Karena teamworknya Furano ini bagus banget Akhirnya Oda ngegolein dan akhirnya 2-1 guys Wow 2-1 tuh Furano akhirnya menang ya Barang awal-awal udah mau kalah guys Wah seneng banget nih ya Si Captain Matsuyama ya Di sini Matsuyama nya belum ada ikatan tali kepala ya Kayaknya sih ikatan tali kepala dari si Yoshiko kayaknya sih Aku akan menjuarai tournament ini sebagai kado perpisahan Wow kasian banget ya Dia bakal perpisah sama si Yoshiko ya Oke jadi itu episode 40 sudah habis guys Abisnya ya begitu ya Akhirnya Furano menang guys Melaju ke babak berikutnya Dan sekarang kita akan lanjut ke episode 41 ya Wah ini seru banget ya episode 41 nih ya Subasa ngelawan Jito Hirado ngelawan Nankatsu Ada Sano juga nih guys Ini timnya Nankatsu Timnya Nankatsu yang jago cuma Subasa doang ya Oke Subasa jadi midfield ya Atacking midfield guys Nomor 10 Dan Jito jadi defender Oh jelas ya dia DF DF Jepang guys Dan Jito ini Ini kuat banget ya Gila ya Ini di anime Subasa yang sekarang nih Keliatan banget Jitonya tuh super luar biasa kuat ya Bener-bener kayak Hercules guys Ini si Taki aja nge-dribble aja Ambil gak bisa lewat dari Jito loh Jadi mental ya si Taki ya Gak kuat lawan Jito guys Dan ini Jito langsung aja menendang bola ya Buru awal-awal dia langsung menendang bola di babak pertama guys Dan tendangan ini namanya Power Shot Dan ini Power Shotnya bener-bener kayak gledek ya Kenceng banget Animasinya keren banget Ada listrik-listrik merahnya guys Gila Ya tuh Ada listrik merah Ada auranya keren banget ya Wuh lah tuh Gila gak tuh Penangannya kenceng banget ya Wuh Gila Ini udah kayak Apa ya Kayak peluru Peluru pesat terbang ya Gila bener Dan ini pada saat Morisaki mau nangkap bolanya Tiba-tiba ada si Sano ya Nah ini si Sano Tiba-tiba langsung Ke arah bola Dan langsung menyundul guys Jadi si Jito itu sama Sano itu udah kayak kombi play ya Kombination play ya Jadi Jito nendang Abis itu si Sano yang Apa Mengubah Arah bolanya ya Dan akhirnya headernya Sano masuk dan gol Morisaki sampe kaget ya Bingung ya Ini Sano ini geset dan lincah ya Kecil-kecil cabai rawit ya guys Si Sano ini ya Aduh Langsung 1-0 guys Si babak pertama ya Nah ini Jito saking Kuatnya Ini siapa yang mentalnya Kayaknya Kisugi ya Kisugi di-tackle mental guys Gila ini si Jito ya Nah ini ada Tsubasa juga guys Tsubasa lagi bawa bola Tiba-tiba di-tackle ya Tapi taklnya kasar banget nih ya Power defense-nya si Jito nih Ini sama banget kayak di gamenya Kapten Tsubasa Dream Team ya Ditabrak pake bahunya gitu ya Tsubasa sampe mental guys Gila ya Jito ya Jahat loh Wah ini juga nomor 9 Siapa nih ya Kisugi lagi kah? Oh nggak Kisugi taki ya Mental lagi ya sama Jito Ditabrak ya Gila ya Dan Jito langsung menendang Yang kedua kalinya guys Dan ternyata Sebelum si Sano Apa Hader lagi Nyundo lagi ya Si botak ini penyelamat ya Si Isisaki ya guys Jadi dia Isisaki mengeluarkan jurus andalanan Yaitu gunman block ya Fast Pake muka guys Jadi nahan bola pake muka ya Si Isisaki ini ya Dan akhirnya gak jadi goal guys Dan Setelah tendangan yang kedua Di dalam game Ini si Jito akhirnya Tendang lagi nih Gila ya Tendang mulut Jito ya Dan tendangan ini keras banget ya Lucu banget Ini gigi klinci siapa ya Nagano kali ya Dari Nankatsu ya Dia mau ngerebut Tapi mental Aduh lucu banget gak sih Ini animenya gila Gagak banget Jito disini guys Gila Dan ini tendangan Jito Langsung Kenceng banget ya Powershot jarak deket Gila ya Tapi Morisaki bisa nangkep guys Tapi karena kekuatan tendangannya Jito itu kuat banget ya Udah kayak Apa gue gak ngerti ya Ada ya share bola tendangannya sekuat gini ya Kalau di game benerannya Kayak share bola aslinya Kayak gak ada ya Jadi bolanya itu Kena Morisaki Dan Morisaki nangkep Dan akhirnya Morisaki tidak Sanggup menahan Kekuatan bolanya Si Jito guys Jadi si Morisaki Ikut ke dalam gawang dia Mental bareng bolanya Jito ya Lucu ya Gila Kenceng banget ya Gue penasaran ya Jito powershot sama Hyuga Tiger shot kencangan mana ya Gila ya Akhirnya Morisaki mental Masuk sama bolanya Dan akhirnya goal ya guys Ini udah berapa nih ya Udah 2-0 berarti ya Hirado menang 2-0 guys Nah ini ada duel Antara pemain gede nih Takasugi kan Pemain angkat soalnya badannya gede ya Dia duel sama si Jito guys Kirain gue Takasugi bisa imbang atau menang ya Nggak tau ini mental juga Takasugi ya Jadi Jito ini tenaganya gede banget ya Bisa ngelawan Takasugi ya Tapi abisnya di tackle sama Tsubasa guys Aduh Kapten Tsubasa nge-tackle Dan Tsubasa nendang bola guys Ke gawangnya Hirado ya Tapi sayang sekali ya Karena Tsubasa ini dihadang sama Jito Jadi tendangannya itu meleset guys Dan Tsubasa nya mental Dan sayang banget kena tiang ya Coba kalau nggak ada Jito itu pasti masuk guys Karena ada Jito nabrak Jadi dia kena tiang Dan langsung Jito Tendang Tendang lagi deh ya Powershot lagi ya Dia mau ngancurin Nankatsu ya Iya ini si Jito ya Tapi tendangannya itu kali ini spesial guys Jadi dia tendangnya Bolanya ada puterannya ya Jadi pas kena ke tanah Bolanya itu langsung mentah lagi ke belakang ya Gila ya Untuk yang main biliard ya Dan mentah lagi ke belakang Dan diambil sama Sano guys Dan langsung ditendang lagi sama Sano dan gol Gila Wah gila ini seru banget episode 41 ini guys Gila parah seru abis ya Ini Nankatsu dibantai guys sama Hirado ya Berarti udah 3-0 ya 3-0 guys Dan Tsubasa ambruk Karena kecapean dan lelah ya Ditabrak terus sama si Jito ya Kasian banget Tsubasa nih guys Nah ini diceritain Jito kenapa bisa main sepak bola ya Jadi Jito itu kan temen berantem guys Dia temen berkelahi di sekolahnya Dan Jito ini bingung ya Apakah ada orang yang kuat lainnya ya Selain Jito ya Nah tiba-tiba si Sano bawain buku majalah guys Nah disitu ada Kapten Tsubasa ya Tsubasa Ozora Katanya Tsubasa ini main bolanya jago banget ya Jadi orang nomor 1 di Jepang guys Nah si Jito ini penasaran ya Jadi dia gak gara si Sano ngasih liat Tsubasa Jadinya si Jito ini bertekad untuk mengalahkan Tsubasa Ozora guys Makanya si Jito akhirnya jadi niat-niat sepak bola ya Ternyata begitu Dan ini udah babak kedua nih Nah ini babak kedua ini Tsubasa ini akhirnya dia pantang menyerah ya guys Jadi dia akan memulakan jurus andalannya yaitu drive shot Karena satu-satunya cara menang lawan Hirado ke atas Tsubasa adalah Dengan tendangan drive shot dia guys Nah ini dia suruh Izawa langsung kasih bolanya ke Tsubasa dan Tsubasa akan memulai drive shot guys Bersiap lah Hirado Ini kayaknya dia mau drive shot dari setengah lapangan guys Dan ternyata episode 41 ini udah abis ya Ini Tsubasa udah siap-siap mau drive shot guys Tapi episodenya udah abis ya Wah nih Episode 42 pasti keren banget nih Aduh bisa menang gak ya Nankatsu ya Soalnya dia udah ketinggalan 3 gol guys Semoga aja bisa menang ya Dan semoga aja drive shot ya Tsubasa berhasil Oke temen-temen jadi itu aja review kali ini ya Episode 42 dan 41 guys Thank you udah nonton video gue Jangan lupa di like, di komen, di share Jangan lupa subscribe jika belum Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Justム technician Bicara Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!